Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Salam pecinta catur, salam gen sunasumus kita satu keluarga Bagaimana kawan-kawan? Semoga kita sihat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin Kawan-kawan ini adalah sebuah taktik catur, jebakan catur Yang untuk kamu, khususnya pemula, layak untuk mencobanya di dalam menghadapi pertahanan skandinavia Dan ini adalah pada variasi tenisong gambit Penasaran bagaimana selanjutnya? Tetap di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, kita langsung bahas ya Di sini, skandinavia E4, pion ke D5 Ini adalah pertahanan skandinavia, kita akan memilih kuda ke F3 Yaitu dengan tenisong gambit, atau gambit tenisong Di sini, tentu saja, karena akan merasa untung pion, maka pion memukul pion bukan? Dan di sini juga mengancam kuda, kita kuda ke G5 Langkah terbaik hitam ialah dengan gajah ke F5 Melindungi pion, tapi kita dapat merespon dengan kuda ke G3 Dan jelas mengembalikan pion kita yang hilang ke depan Tapi yang saya mau tunjukkan di posisi ini ialah Dimana di posisi ini, hitam membalas dengan kuda ke F6 Dengan langkah sederhana melindungi pion Pion ke D3, kembali menawarkan pion teman-teman Dan khususnya pemula akan sangat bersemangat dengan memukul pion ini Maka kita memukul pion dengan gajah tentunya Dan ada kalanya di sini, hitam merasa terganggu dengan kuda ini Yang cukup strategis, yaitu dengan pion ke G6 Ini adalah langkah wajar, tujuan sederhana ialah dengan mengusir kuda Dan di sinilah tepat letak kesalahan hitam teman-teman Kita tidak akan mengembalikan kuda Tetapi dengan memukul pion lemah Hitam yaitu F7 Kita lihat di sini juga memforking, montri dan benteng Tentu saja, di sini hitam akan sangat bersemangat Memakan kuda kita yang gratis ini Maka jelas teman-teman Apakah anda sudah bisa melihat pola di dalam jebakan ini? Ya benar, dengan gajah ke G6 Skak dan dalam waktu yang sama, montri mengancam montri Tentu pilihan terbaik, raja harus memakan gajah ini Maka montri memakan montri Dan kita unggul montri teman-teman Jelas, kita akan sangat mudah memenangkan permainan ini Di posisi seperti ini Bagaimana kawan-kawan jebakan sederhana ini? Dan semoga menambah wawasan kamu Di dalam bermain catur selanjutnya Dan selamat menarapkan ya Dan seperti biasa teman-teman Di akhir video kita selalu memberikan puzzle Selamat menjawab di kolom komentar Ini di teman-teman pajalnya Temukan langkah terbaik bagi putih Dan memenangkan permainan Ini adalah teknik pajal endgame Permainan akhir Dan mari tuliskan secara lengkap di kolom komentar Dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar Sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pencinta catur Baiklah teman-teman Demikianlah jebakan catur sederhana hari ini Pada Skandinavia Defense Tenision Gambit Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya Dan selamat mencoba teman-teman Dan silahkan juga tuliskan di kolom komentar Bagaimana pengalaman anda melakukan teknik ini Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya Mari kita like video ini ya Dan share tentunya Dan bagi yang belum subscribe Sehingga tidak ketinggalan info kita selanjutnya Ketikkan tombol subscribe Dan jangan lupa menaikkan notifikasinya Sehingga ketika kita mengupload video Anda menjadi orang pertama Yang melihat notifikasinya Dan mari juga tentunya kita support Terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep loving Bye-bye